Intro Oke, halo teman Kembali lagi di channel OY01K Oke, di video kali ini aku akan review hero lagi Yaitu mix antara Aurora melawan Eudora Oke, di review hero kali ini Aku akan pakai build 3 build atau 3 item yang beda Yaitu yang pertama adalah Devil Tears Fleeting Time dan juga Blood Wings Oke, sebelumnya aku minta maaf Jadi aku nggak bisa pakai full Blood Wings Sebenernya aku niatan Blood Wings full semua Jadi kelihatan nanti total berapa damage magic powernya Tapi susah teman ternyata Farming pakai mag bener-bener lama Jadi aku akan pakai 3 item ini Tapi udah kelihatan kok nanti damage-nya Nanti kita akan lihat aja Oke, karena aku pakai Aurora Aku akan jelaskan dikit skill dari Aurora Oke, skill pasif Aurora Tiap kali skill dilepas dan 1 unit energi beku akan ditambahkan ke hero Ketika 4 unit energi beku terkumpul Skill selanjutnya akan membekukan target Semua skill mengakibatkan extra magic damage ke target yang membeku Oke, dan First skill-nya Menembakkan misil energi beku ketika mengenai musuh akan meledak Dan menimbulkan 300 ditambah 130% dari total magic power Dan mengambatkan musuh Oke, dan second skill-nya Mengakibatkan 430 ditambah 180% dari total magic power kepada target tertentu Dan mengakibatkan kecepatan gerak musuh turun 80% selama 1,5 detik Oke, dan Dan ultimate skill-nya Menurunkan batu es raksasa memborbatir lokasi target yang dituju Semua hero musuh yang terkena akan melambat dan menerima 900 ditambah 180% dari total magic power Musuh yang berada di sekitar lokasi target di mana batu es dijatuhkan menerima dampak yang sama Dan menerima 450 ditambah 90% dari total magic power Oke, nah itu dari skill dari Aurora Kita akan review Review mag ini melawan Eudora Elemen es melawan elemen petir Kalau di One Piece Elemen es itu Aokiji Dan elemen petir itu Enel Kok jadi One Piece? Sorry, sorry Oke, kalau di dunia nyata Es bisa membuat kita mati membeku Dan petir membuat kita mati seketika Oke, kalau dipikir-pikir Sama-sama menyiksa Kalau es menyiksa secara lambat Tapi kalau terkena petir Langsung KO Oke, langsung aja Aku akan tes Seperti biasa Kita lihat basic attack dari Aurora Teman-teman Oke Oke dan 168 Oke Dikit ya Dan si Eudora 127 Oke, let's see First skill Aurora Oops Oops 899 teman Oke, dan first skill dari Eudora 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 1212 Langsung Banyak ya Langsung 1000 Oke Kita lihat Second skill Aurora Oops Dan Gantian yang 1000 Adalah second skillnya Aurora Hmm Oke Kita lihat second skillnya Eudora ya teman-teman Oke Kita hitung yang pertama aja 500an Hmm Jadi Kebalikan ya Yang Aurora Sakit skill 2-nya Dan Eudora Sakit skill 1-nya Oke Kita lihat ultimate-nya Wum 1390-an ya teman-teman Ultimate skill-nya Dan itu langsung membeku Hmm Jadi Biar Adil Biar membeku Ya 1930 Dan Eudora Nanti akan terkena Kita akan Aurora akan terkena petirnya Jadi Terkena sengatan listrik Biar adil Oke Dan ultimate skill Ultimate skill-nya 1700an Teman Hmm Beda tipis sih Oke lah Oke Kita akan coba Sekali lagi Yaitu bagian Combo-nya Jadi aku akan Pakai combo Skill 2 Ditambah ultimate Sama nanti Oh iya Hmm Ini nanti Eudora-nya Seharusnya aku pakai Skill First skill Baru ultimate Buat Eudora Karena Damagenya Damagenya Lebih besar First skill-nya Ya kalau Eudora Tapi Gak apalah Kita hitung Ultimate-nya aja Teman Oke Oke Dengan item yang sama Kita buat Beku langsung Kita lempari Oke Dan Damagenya Yang membeku Langsung 1.556 Dan itu langsung Critical ya Atau Tambah magic power Oke Ditambah 1.676 Lumayan sakit Sakit sih 3.000 Oke Dan kita lihat Eudora Oke Dan Yups Petrum Dan Oh my god 2.000 Guys Oke itu Sakit ya Sama-sama sakit Sebenernya Kalau Eudora-nya Aku juga pakai First skill Nanti Ditambah ultimate Juga hampir 3.000 Sama kayak Aurora Oke Itu tadi Eudora Melawan Aurora Elemen S Selaman elemen Petir Wah Seru juga sih Jadi Menurut aku Sama-sama bagus Kalau Aurora Bisa buat Ngeslow musuh Sementara Eudora Juga bisa Ngestun Oke Itu tadi Review Hero Mag Dari aku Makasih buat kalian Yang udah nonton Video ini Bye Sampai jumpa